Selamat datang di Dolan Receh Apa kabar kalian? Semoga semua dalam lindungan Allah SWT Dan kali ini saya mereview Men-unboxing Paket Untuk pompa Sunsun JTB 5800 Jadi ini yang katanya Low watt teman-teman Untuk jangka panjangnya Bagus karena Wattnya kecil Yuk kita buka sama-sama Lanjut Ini saya belinya Di kota Malang Setiap toko mungkin Harganya beda-beda Ini saya dapat harga Rp. 550.000 Nah ini saya beli juga Saring nelayan Ini nanti aja Ini nanti aja Carangnya Ini Lungsun JTB Yang 5800 Jadi ini ada Tiga pilihan Yang JTB 9000 12000 Sama 16000 Nah ini Yang JTB 5800 Ini bisa Sampai 5,2 meter 5800 Liter Per jam Dan Wattnya 38 Jadi Sebelumnya ini Saya pakai juga yang Tapi yang ukuran 3000 Nah ini saya buka Nah ini Oh mesinnya Berat sekali Teman-teman Kokoh Mesinnya Packing dengan Rapi Kita buka aja Terpacking dengan Rapi Nah ini JTB 5800 38 Watt Dan ini Saya juga banyak Melihat di Youtube Ini Recommended Dan memang Real 38 Watt Kadang ada yang Tidak real 38 Watt Ini juga ada Pengaturan untuk Keluarnya ini Pompanya Juga ada Pilihannya Ini barangnya Nanti Kita saksikan ya Nanti Seperti apa Semburannya Yuk lanjut Alhamdulillah Sudah selesai Teman-teman Ini Pompanya Sunsun JTB 5800 Jadi Ini Dari Disini Nariknya Ke Chamber 1 Lalu Keluar ke Chamber 2 Nah ini Sete Teman-teman Untuk Venturi Jadi Keluarnya Berjabang 2 Alhamdulillah Airnya Kenceng Teman-teman Sedotnya Juga Kenceng Nah ini Kalau Enggak Saya Bagi 2 Ini Terlalu Kenceng Teman-teman Karena Kolam Saya Ini Ukurannya Kecil 2 Meter X 1 Meter Maka Airnya Terlalu Kenceng Sebenarnya Bagus Untuk Arus Bawah Tapi Kan Ini Saya Sudah Menggunakan Bisa Ambil Kotaknya Lupa Soalnya Namanya Wavemaker Merknya Resen Terus Kalian Saya Tunjukkan Juga Jadi Ini Yang 24000 Teman-teman 24000 25 Watt Jadi Untuk Arus Ini Penceng Sekali Jadi Ikan Koi Sendiri Kan Lebih Bagus Dan Cepat Pertumbuhannya Kan Digunakan Arus Ini Soalnya Dia Kan Di Habitatnya Itu Suka Di Arus Jadi Ini Saya Kasih Ini Saya Arahkan Ke Bawah Teman-teman Soalnya Kalau Ke Atas Airnya Itu Sampai Ke Atas Coba Ya Kalau Saya Ataskan Kayak Sumber Ini Kan Akhirnya Tenang Di Atas Tenang Tenang Seperti Ini Tapi Coba Kalau Saya Ataskan Lanjut Kalau Ke Atas Seperti Ini Punceng Sekali Sampai Sini Loh Gunceng Sekali Jadi Kalau Saya Lebih Suka Arus Bawa Karena Kalau Di Arus Atas Ini Kita Kalau Ngasih Pakan Itu Agak Susah Karena Lari Kemana Mana Pakannya Jadi Ikannya Juga Kasian Jadi Ini Mesti Saya Araskan Kebawa Coba Saya Araskan Kebawa Lagi Ini Tuh Nggak Kelihatan Dasarnya Terlalu Kenceng Ini Arus Di Atas Loh Dapak Arus Bawa Nah Ini Sudah Saya Arahkan Kebawa Airnya Lebih Tenang Bawanya Kelihatan Bening Sekali Jadi Batu-batuannya Kelihatan Jadi Lebih Enak Diarahkan Kebawa Terus Keuntungannya Lagi Wavemaker Ini Bisa Menyemburkan Sisa-sisa Pakan Ataupun Amonia Yang Di bawah Itu Bisa Kesembur Keatas Jadi Lebih Cepat Keserap Apalagi Kalau Ada Skipper Ini Venturi Saya Bikin Seminimalis Mungkin Jadi Kalau Dibukat Gini Sebenarnya Ada Kerat Ini Jadi Arus Jadi Arus Biasa Menarik Oksigen Ini Penting Sekali Teman-teman Penting Sekali Karena Dengan Adanya Venturi Yang Pertama Asupan Oksigen Lebih Kenceng Terus Yang Kedua Lebih Hemat Sebenarnya Karena Sudah Tidak Menggunakan Air Ator Tapi Masalah Oksigen Bagus Sekali Dan Ini Menurut Saya Untuk Outputnya Sudah Cukup Tidak Terlalu Kecil Tidak Terlalu Besar Karena Kalau Terlalu Besar Itu Nyiprat Kemana-mana Soalnya Ini Kan Di Indoor Jadi Kemana-mana Airnya Makanya Saya Acap Banget Kemarin Sebelum Maka Yang Sun-sun JTP 5800 Ini Saya Menggunakan Ini Teman-teman Nah Menggunakan Ini Resen AA105 Jadi Ini Sebenarnya Bagus Ya Yang Kenceng Cuman Sirkulasinya Kurang Menurut Saya Jadi Kalau Polam Semakin Perputaran Airnya Itu Banyak Itu Lebih Bagus Karena Untuk Filtrasinya Maksimal Yang Sekarang CTB Yang 5800 Dan Kenapa Kok saya Beralih Kesini Yang Pertama Karena Dayanya Ini Low Teman-teman Nah Kalau Yang Resen Ini Sama-sama 60 Watt Ini 60 Watt Nah Ini Punya Saya Ini Yang 105 Ini Sorry 105 Ini Lawatnya Itu 60 Watt Dan Maksimalnya Ini 3 Meter Jadi Intinya Itu Kolamnya 3 Meter Besarnya Ataupun Panjang Dengan Kecepatan 3000 Liter Perjam Nah Ini Ya Ini Bagus Tapi Kurang Maksimal Kalau Menurut Saya Dan Kalau Di cabang Itu Tidak Kuat Teman-teman Tidak Kuat Karena Semburannya Kurang Kuat Nah Kalau Yang JTP 5800 Ini Ini Watt Lebih Redah Nah JTP 5800 Ini Watt Ini Cuma 38 Watt Nah Maksimalnya 5,2 Meter Nah Sedangkan Kolam Saya Cuma 2 Meter Nah Jadi Perputarannya Sangat Besar Sekali Dan 5800 Liter Perjam Kalau Yang 5,2 JTP Jauh Teman-teman Kalau Yang Ini Minyak Saya Ini 3000 Kalau Yang Ini 5,800 Jadi Makanya Saya Ambil Ini Karena Untuk Jangka Panjang Bagus Teman-teman Jadi Untuk Listrik Maksudnya Karena Listrik Itu Ya Terosok Teman-teman Kalau Misalnya Pakai Yang Buatnya Besar Tidak Lupa Terus Soalnya Ini Kan Non Stop Ya Non Stop Tidak Pernah Berhenti 24 Jam Kecuali Mati Lampu Makanya Saya Pakai Jangka Panjang Biar Enak Pakai Yang CTP 5,800 Direkomendasi Banget Teman-teman Nah Itu Contohnya Di Cabang 2 Venturi Sama Output Keluarnya Bisa Sama-sama Kenceng Jadi Istimewa Lanjut Jadi Dua ini Teman-teman Dua ini Pasangan Yang Sangat Serasi Kalau Dibuat Di Kolam Terpal Seperti Ini Ini Harganya Rp175.000 Dan Mungkin Setiap Daerah Beda-beda Temannya Ini Di tempat Saya Rp175.000 Dapat Yang Rp24.000 Ini Kuenceng Banget Teman-teman Kuenceng Banget Yang Lebih Kecil Ada Cuman Ini Satu Blower Ini Kan Dua Jadi Ini Juga Recommendasi Dan JTP Ini Kalau Saran Saya Diwajibkan Teman-teman Pakai Ini Karena Ikannya Juga Biar Bisa Melawan Arus Teman-teman Melawan Arus Teruskan Dia Berolahraga Kasaran Itu Gitu Kalau Olahraga Otomatis Dia Cepet Laper Kalau Cepet Laper Otomatis Perkembangannya Juga Lebih Bagus Daripada Air Yang Tidak Berarus Kecuali Kalau Di bawah Dikasih Pompa Lagi Dibuat Arus Itu Mungkin Ya Bagus Tapi Kan Listrik Nya Juga Lebih Banyak Pastinya Terus Butuh Pompa Dan Kalau Ini Kan Simple Ini Bisa Ditaruk Di Aquarium Bisa Untuk Kolam Terpal Di Kolam Semen Semuanya Bisa Enak Ini Teman Teman Recommended Ini 725 Dan Yang Saya Yang Resen Lama Ini Saya Taruh Di Yang Kecil Di Youtube Saya Sebelumnya Juga Ada Taruh Disitu Dan Ponceng Karena Kolam Ini Cuma Ukuran Satu Meter Jadi Cepat Bersih Nyal Teman Itu Sebenarnya Terlalu Besar Ini Kalau Dibuat Ukuran Satu Meter Tapi Lebih Cepat Muternya Lebih Sehat Airnya Kolam Saya Kemarin Saya Kasih Skimmer Skimmer Jadi Pompa Satu Di Cabang Tiga Tapi Masih Maksimal Kemarin Pakai Skimmer Tapi Tidak Enak Menurut Saya Menurut Pandangan Saya Karena Kolam Saya Terlalu Kecil Ketika Ngasih Makan Itu Langsung Buahnya Yang Kesedot Sini Kalau Misalnya Ikannya Kurang Cepat Makannya Karena Di bawah Juga Ada Arus Jadi Otomatis Pakan Langsung Kemana Mana Dan Masuk Kesini Dan Ini Kemarin Saya Cabang Tiga Saya Taruh Di Pocok Sini Jadi Yang Tengah Sini Langsung Ngedot Bawah Ini Saya Kasih T Kesana Jadi Dari Atas Sama Dari Bawah Itu Masih Kesedot Guaku Sini Cuman Masalahnya Itu Masalahnya Menurut Saya Pakannya Kalau Kita Masih Pakan Itu Mesti Lari Kemana Mana Pakannya Masuknya Kesini Ini Masuk Kesini Masuk Kesedot Ini Kencang Sedotannya Karena Pompanya Besar Jadi Menurut Saya Kurang Maksimal Jadi Kalau Kolam Segini Kalau Misalnya Ada Kotoran Kotoran Di Atas Mungkin Saya Jaring Aja Daripada Nanti Masuk Masuk Kesini Pakannya Sayang Juga Terus Di Chamber Nya Gampang Kotor Jadi Makanya Saya Lepas Tapi Kalau Dikasih Skimer Juga Bisa Kalau Misalnya Mau Pakai Tapi Menggunakan Ini Teman Teman Kuat Tapi Kalau Yang Ini Kemarin Saya Kayak Skimer Skimernya Cuma Muntuk Muntuk Gitu Tidak Begitu Narik Kebawah Gitu Jadi Ini Cocok Kalau Pake Skimer Pompas Satu Bisa Gitu Ini Barusan Sudah Saya Tutup Teman Teman Pake Jaring Karena Sebelumnya Pernah Lompat Ikan Saya Dan Akhirnya Mati Kemarin Akhirnya Karena Masih Belum Macur Kalau Sekarang Sudah Macur Tapi Tetap Saya Tutup Teman Teman Nanti Di video Berikutnya Mungkin Saya Tunjukkan Air Yang Macur Seperti Apa Dan Alhamdulillah Alhamdulillah Sudah Macur Insyaallah Kira Macur Ini Makanya Saya Tutup Teman Teman Cuma 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 Jagani Aja Tapi Selama Ini Sudah Enggak Mungkin Video Ini Sudah Cukup Ya Teman Teman Terima Kasih Sudah Menonton Subscribe Apabila Menyukai Channel Ini Dan Mohon Maaf Apabila Ada kata Kata Saya Kurang Perkenan Dan Saya Juga Masih Pemula Dalam Dunia Perkoyan Jadi Saya Juga Masih Belajar Masih Tahap Belajar Karena Saya Hobilkan Koy Ini Barusan Jadi Masih Banyak Teman Teman Di Youtube Yang Sudah Pro Makanya Saya Sambil Belajar Sambil Lihat Di Youtube Semua Yang Ada Di Youtube Sharing Mungkin Ini Sudah Cukup Ya Terima Kasih Dan Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Wabarakatuhu